Intro SDN Tanjung Jaya yang terletak di Kampung Tangkil Kaler RT1 RW1 Desa Bebakan Karet Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat Sungguh miris keadaan gedung bangunan SDN Tanjung Jaya Porak Poranda Pasca Gempa waktu lalu Terpaksa pihak sekolah mendirikan tenda untuk belajar dan mengajar Apalagi akan menghadapi ujian penilaian akhir semester ganjil Ungkap guru SDN Tanjung Jaya Kokom Komaria saat bertemu dengan Sri TV Jumat 9 Desember 2022 Untuk memberikan trauma healing kepada anak-anak Psikolog pun turun memberikan edukasi tentang gempa Agar anak-anak bisa terus melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang kejadian gempa waktu lalu Ibu, ini korban terpapar gempa waktu lalu Ini di SDN Tanjung Jaya Tanjung Jaya Kecamatan Cianjur Oh iya Bu, ini terpaksa ya Jadi belajar mengajarnya ini di tenda ini Di tenda, di gelir gitu Bu, kan lagi akan menghadapi ujian ya Ulangan semester Ulangan semester ya Nanti itu akan diadakan di mana di sini? Di sini Pak, dengan cara jadi bagi di seat gitu ya Di bagi sini Di sana jam 8 sampai jam 10 Nanti di sana lagi kelas yang lebih tingginya gitu Oh gitu Tapi selama ini ada kendala ngasih waktu kalau hujan atau mungkin Kebetulan belum hujan ya kemarin ya masih Kalo itu sampai jam 12 sudah ada di rumah lagi anak-anak Kendala sudah ada di rumah lagi Ada kendala yang terberat nggak Bus? Yang kendala terberatnya mungkin ini waktu ujiannya mungkin ya Waktu mencobanya Ribut gitu ya kelasnya nggak terkenali Oh gitu ya Oke oke Bu, yang sepengetahuan ibu Anak-anak didik ibu ini ada yang sedikit gimana ya? Disebut trauma healing yang ada nggak? Suka kami suka ada yang trauma healing dari sini Dari mahasiswa, dari stikers kemarin Dari UIN ada ke sini Memberikan motivasi atau dorongan untuk anak-anak Supaya tidak takut jumpa Hmm gitu ya Bu, mohon maaf dengan ibu siapa bu? Koko Mokomaria Bu, Koko Mokomaria ya Maksim banyak bu atas waktunya ya Demikian BNI Jun Sri TV dari Cianjur Mengabarkan Terima kasih telah menonton!